Dan ini papi, mami pesenin sebelah yang levelnya sama kayak mami Aduh, ini enak, enak Enak pesan Asya Allah Jengkol deh, jengkol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Teman-teman, balik lagi sama teteh disini Kali ini teteh gak sendiri, ditemenin sama A.A.A.A.A.A.D. Nah, Alhamdulillah, kali ini diajak jalan-jalan ke daerah Bekasi, Mie Nah, ini ada cafe enak banget, Mie, namanya Cafe The Bar Dan mami deker informasi, katanya ini tuh, disini tuh komplit ya Dari mulai makanan berat, cemilan, apa segala macem ada Bahkan dimulainya, dari mulai jualannya tuh awal-awal tuh dari mulai gerobakan-gerobakan Gerobakan, sampai akhirnya makanannya tuh udah 15 tahun kalau makanan nasinya Pokoknya ini favorit lah di daerah Bekasi ya Kita lihat dan kita intip, langsung kita datengin ada menu apa aja sih di Cafe The Bar ini Cus langsung masuk Papi penasaran sama seblak Permisi, Bu Aduh, lihat guys, APG-APG pada ngumpul Nah, ini ada menu Nusantara Aduh, komplit banget, jadi nih ya, Ibu Ibu pasti happy banget makan disini, menu Nusantaranya komplit Buat anak muda juga ada makanan-makanan ringan Buat nongkrong-nongkrong, ya Buat nongkrong, segala macem Kita datangnya terlalu siang, katanya kalau misalkan datang lebih pagi lagi, ini lebih komplit menu yang ada disini Permisi, Ibu Ibu mau pesan, Ibu ada ayah semur jengkol Nah Mau aku, mau semur jengkol sama, ini ikan india ya Iya, ikan balado Pakai pare, pare, iya Udah, gitu Tapi mau lodeh? Mau, mau Lodehnya dipisah aja ya teh, dimangkok ya Nasinya dirames aja Iya, nasi Oh enggak, nasinya dirames aja Satu aja teh, berdua, karena aku mau pesan menu-menu lainnya juga Iya Sambil nunggu ya, menu makanan Nusantara yang nanti dihidangkan Kita mau pesan juga menu-menu yang ada di Cafe Debar ini Jadi sambil, kita bisa makan menu-menu, sambil waktu nongkrong, sambil bingung-bingung, cus Nah, ini dia menu-menu, selain menu hidangan masakan Nusantara yang udah siap santap itu Kita bisa by request pesan menu-menu yang ada di sini Dari mulai, makan besarnya ya Ada, oh tuh, rice ball chicken katsu, rice ball chicken teriyaki, rice ball doris sambal mata, nasi goreng spesial, dengar banyak Harganya ternyata sangat terjangkau Tuh guys Harganya sangat terjangkau, dimulai dari Rp15.000 aja, sampai Rp25.000 aja Nih, sampai Rp25.000 aja Aduh, Pih, ini mah ya, disaku mahasiswa, terjangkau Terjangkau Ini mau bawa pacar, kesini tenang, bawa Rp50.000, oke, wareng Aduh Nah, terus ada juga nih, cemilan-cemilannya, ada kentang goreng, sista gor Lengkap, pokoknya ada sebelak nih, gue mau nyobain ceblaknya Harganya juga murah, Pih, dimulai dari Rp10.000 sampai Rp25.000 Rp25.000 aja, pisang goreng, singkong, aduh, ya mah, favorit aku lah Cireng keju, ada cireng keju Ada cireng, ada bala-bala, tape selimut, singkong sambarwa, penasaran kita pesen ini ya Singkong sambarwa sama si tape selimut Iya Minumannya kopi-kopian komplit, dan ini kopinya langsung dari kebunnya Nah, siapa yang nyobain kopi gula aren, mantap Langsung kita tunggu pesanan kita ya Masya Allah, ya Pesanan kita udah dateng semuanya, nih Sengaja pesenannya tuh gak masing-masing, karena biar abis Biar abis Kita pesen sebelaknya yang masing-masing Dan ini papi, mami pesenin sebelak yang levelnya sama kayak mami Hahaha Dikerjain Kita kerjain Sama Siap Oke Istrinya seneng pedes, suaminya gak kalah, liatin, kita buktikan Harus dong, iya cileng meniga dulu Siap Tapi mau coba dari sini dulu, apa dari sebelak dulu Nasi dulu ya Kita makan nasi dulu guys Bismillah Kita makan nasi dulu Ini juga enak banget Pedesnya, manisnya, gurihnya, semua berasa Dan ini berasa Kentang Pulang pisan Siap Cobain Wah Bumbunya, bumbunya nyerap Iya, enak banget deh Tapi sekarang bebas makannya makan jengkol Gak perlu nunggu weekend Sebenernya gue tuh pastinya jengkol suka Cuma kadang kalau ada syuting Sebenernya makan kayak gini, makan pake tangan Iya Nih Pare Korek ah Rauh sebesar Lodeh, Vi Ini mah lo dikasih papi Iya Lihat Bumbunya kental besar Tuh Bismillahirrahmanirrahim Ini papi pasti sumpah ini lodehnya Ini Apa kan? Apa Enak Lempanya banyak So, makan Aduh Ini mah harus bungkus kayaknya Endol Wah pantesan Pantesan warung makanan matangnya Bertahan sampai 15 tahun, Fi Bertahan sampai 15 tahun Betul Karena memang seendol itu Dan harganya sangat terjangkau Terus tempatnya bagus loh Untuk harga yang sangat terjangkau Kerennya ini lodeh harus diguyur Iya Biar makin manteng Tuh Kita harus nyiapin perut buat cabelok Masih bukannya Aduh ini enak Enak pisang Masya Allah Jengkol Jengkol Jengkolnya kulen Bumbunya mantep Ditambah lagi Setelah ikannya itu Peres banget Bumbunya juga Kayak pedes Asin Buri semuanya itu Berasa keluar gitu Terus parahnya di gigit itu masih Kerennya Kerennya Dan Pahitnya tuh Gak ada Ya Udah gak ada pahitnya Kayak Kayak rasa Ini kayaknya ya Kalau rumahku dari Bekasi Kayaknya aku malas masak tiap hari Pesan aja langsung mesin tiap hari Jengkolnya juga bisa pesen nih Oh bisa Tia WA Oh iya Buat yang milihnya di Bekasi dan sekitarnya ya Oh jadi ada cateringnya gitu Diantar-antar ke rumah Jadi ada Bekasi Dan person Bisa PAWA Diantar ke rumah Wow Ih enak banget Ini warga Bekasi ya Terus menunya Katanya disini juga ganti-ganti Setiap hari itu menunya tuh gak cuma Jadi menu Santara dari mulai masakan Sunda Masakan Betawi Masakan Menado Masakan mana ada semuanya Mau apa dimasakin Hehehe Hmm Enak sih Ini pas banget di lidah Mummy Tidak apa-apa juga pas Kayak masakan Mama Ini pas banget di lidah Mummy Tidak apa-apa juga pas Kayak masakan Mama guys kita rebutkan jengkol nanti bungkus ya ini biar aduh separuh-separuh yang enak itu jengkolnya ini cocok banget jadi udah pake ya jadi udah pake juga seketika sih nah guys kenapa sih gak pesen masing-masing aja eh abis itu jadi soalnya kita nyincar sebelaknya juga kalian suka gak sih kalau makan rame-rame nih ya pengen makan ini, makan ini, makan ini tapi kepesen semua takut gak habis kita kan bisa sharing ini lah ya enak mau minyak sering-sering dulu emang papi dong gak di konten mami ya jadi kita bisa sharing kayak gini hmmm best makan, makan, makan aku masih punya sebelak bersih bersih ya sekarang tinggal kita nikmati kita hajar sekarang cirengnya sebelak mau sebelak dulu, mau cireng dulu? sebelak dulu kayaknya enaknya kita makan sebelak dulu ya makan sebelak dulu setelah itu kita ngobrol-ngobrol sambil menikmati cemilan cemilan sebelaknya ya disini itu pake mie nya tuh pake mie glosor tuh beda kan kalo mie glosor warnanya tuh agak bening kuning tapi bening gini nih tuh dan itu rasanya lebih kenyal lebih pas lah buat sebelak kalo menurut aku ya nih sebelaknya juga komplit ya dari mulai per kerupukan kerupuknya ada bermacam-macam jadi toppingannya ada banyak sebelaknya baso ada sosis sayurannya ada terus ada ceker tapi kalian gak usah khawatir gak perlu ngelopekin-ngelopekin si ceker sama tulangnya karena ini cekernya dia udah pake ceker yang udah diperatalin jadi si tulangnya udah dihilangin tuh ini ceker nih ceker siap saji ya iya betul kita lipat ada es jeruk gak? kayaknya gua kurang kalo minum es satu kelas kita coba dulu ya bismillah hmm kuanti baru bisa kendo hmm kepedes gak? kepedesnya gak? aman ya aman guys ini porsinya sama sama tes santy si ratu baso nah ini namanya mie glosor gimana menurut papi mie glosor lebih kenyal kan? ini mie glosornya nih nih wah enak banget koris banget gak salah ya kalo ini rame banget jadi incaran tempat nokrong gak cuma anak muda tapi ibu-ibu juga secara ibu-ibu tuh paling pintar memilih tempat dan makanan karena pasti dari yang dia liat dari semua segi dari mulai kenyamanan harga harga udah pasti rasa juga jadi kalo kalian liat tempat dimana ibu-ibu tuh pada ngumpul wuh tidak perlu diragukan cara masak sebelahnya semuanya pas dari tintat kematangan si kerupuk apa segala macemnya pas ada yang masak sebelah tuh kerupuknya tuh jadi masih keras ya masih keras itu kurang oke ya buat sebelah sebelah masak dengan asal sudah kan ya? sudah lihat dong ini si mie glosornya tuh menarik banget loh kalau bisa Sambil kita nyemil ya Aku mau cobain sih Cirengnya Satu korsi cirengnya segini Cireng bumbu rujak Tuh penyala cirengnya Sudah ya Cirengnya gak enak nih Bumbu rujaknya enak banget Bumbu rujak bisa buat cireng ya Ya disesuaikan Bumbu rujak buat cireng Sama bumbu rujak buat buah Beda pasti Cireng-cireng waktu jaman kita masih kecil Kenapa? Dia coba buat bumbu rujak Karena dia rasa pedas, asem Yang tuh dapet Manis Sambilnya juara Asem Pedas Manisnya dapet banget Dan asemnya tuh berasam Bener-bener kayak dari asem jawa Andol ini Ada orang jus Nah nih orang jus saya nih udah sampe Sampai selimut Sampai selimut Sampai selimut Sampai selimut Sampai selimut Jadi Sampai selimutnya itu kuyun ya Sampai selimutnya kain apa bad cover? Nah Kain ya Garing Manisnya pas banget Wah ini enak sih Enak banget Gak ada yang gagal dari tadi menu pertama yang kita makan Ablak Sama cemilannya semuanya Tinggal minumnya aku coba Aku penasaran sama si Orange Sunset Jadi Orange Sunset itu campuran Jeruk dan Kopi Kita aduk dulu Karena penasaran sih Jeruk sama Kopi gimana rasanya Sunset Orange Sunset Karena seperti Sunset ya tadi ya Kalau kita lihat ya Emang bener ya Bener Jadi si Orange-nya itu di bawah gitu Atasnya tuh kayak langit yang udah gelap Iya kan? Kalau ini kayak subuh nih Oke Terangnya sama Hehehe Becuk gelasnya guys Beger banget Ini favorit Jadi favorit aku nih Si Orange Sunset ini Mau coba gak? Enak banget Enak 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 ya? Gak nyangka ya Ternyata perbaduan Kopi Dan juga si Orange ini Bikin satu rasa yang berbeda Dan gak aneh gitu Tuh Enak malah Hmm Aduh Ini pasti kalian penasaran banget kan Arti kata dari tadi nikmat banget sih makannya Nyemilnya segala macemnya Pengen tau aku teh itu teh dimana harganya Berapa aja harganya tadi udah kasih Aku kasih bocoran ya Sebagian Nanti sebagian lagi pasti aku tanyain Pokoknya informasi pasti komplit banget lah buat kalian Tapi Tunggu dulu ya Aku informasiin setelah aku selesaikan makan aku kali ini Oke Tungguin nanti pasti di closing kita kasih tau semua Check out Check out Hmmmm Nah Alhamdulillah udah kenyang udah selesai makan Sekarang waktunya kita tanya-tanya informasi yang komplit Jadi biar kalian kalo misalkan mau cobain makan disini udah tau nih Alamatnya datangnya harus kemana Kira-kira harus bawa uang berapa Karena rate harganya dari berapa aja Menunya apa aja Oke langsung aja Sudah ada masih sama Mbak? Mbak Lia Oh Mbak Lia Mbak Lia Ini cafe the bar ini udah kalo makanannya udah 15 tahunan ya Iya Untuk menu Nusantara udah lama Oh menu Nusantara udah 15 tahun Menunya tiap hari ganti-ganti? Ganti-ganti Oh ganti-ganti tiap hari Katanya ada catering harian juga ya Ada Bisa diantar ke rumah-rumah Bisa Wow Tapi untuk daerah sekitaran Bekasi aja Iya Kalau menu cateringnya dari rate harga berapa? Kita proporsi biasanya untuk sayuran itu 10 ribu Untuk ikan ada yang 13, ada yang 15 Masya Allah terjakau banget udah langsung diantar ke rumah Iya diantar Tapi cuma daerah Bekasi aja ya Iya Karena kalo pesenai orang Garut nah susah tuh diantar Susah Nah Mbak Lia Menu disini juga ganti-ganti menu Nusantara pokoknya Dari mulai Orek tempe Kafe segala macem ya Sudah 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 Iya Ada pokoknya Oke Kalo kafe nya sendiri nih ya Selain Apa tadi Sebelak ya Ada Mitek-tek Banyak menu nya ya pilihannya Harganya sendiri untuk jajaran-jajaran di kafe tuh dimulai dari harga berapa sampai harga berapa? Paling murah berapa? Paling murah berapa? Paling mahal berapa? 15 ribu Sampai paling mahal tuh 22 22 Tapi tadi aku cek ada yang 10 ribu loh tadi Iya Oh roti kukus tuh Roti kukus Iya Jadi harusnya memakan murah ya Iya Kalo menu makanan beratnya dimulai dari harga berapa aja? Kalo tadi sayur 10 ribu Biasanya kalo nasi ramis tergantung ya Tergantung kita mau pakai ayam Atau apa yang di request gitu Harga ayamnya berapa tuh? Kalo ayam kita berpotong 15 ribu Ini udah di kafe ya Harga udah harga kafe Murah pisang Masya Allah Jadi tempatnya nyaman ber AC ya Kalo misalkan kalian mau bawa keluarga Mau bawa temen buat nongkrong makan bareng disini Bisa banget ya Kau ada di jam berapa Mbak? Kita untuk ready laup kita jam 10 udah ready Jam 10 ya Sampai jam berapa biasanya? Kita biasanya sampai jam 5, jam 4 Kalo untuk kafe kita sampai jam 10 malam Oh untuk makanan berat sih hanya sampai jam 5 Iya Kadang jam 4 udah abis Udah abis Oke kalo untuk menu-menu kafe Itu dari jam 10 sampai jam 10 malam Kita jam 11 udah siap Oh jam 11 siang sampai jam 10 malam Iya Oh tuh silahkan Jadi bisa disesuaikan Aduh lapper ini mah pengen makanan berat Enak nih kalo makanan kayak gini-gini Makanan Nusantara Datangnya sebelum jam 4 ya Iya Kalo misalkan cuma mau nongkrong-nongkrong Cil-cil aja sambil ngobrol-ngobrol Itu sampai jam 10 masih bisa minumnya Jadi juga di kafe juga ada makanan beratnya ya Iya ada Oke Yang mau dateng ke apa namanya Cafe The Bar ya Cafe The Bar ini bisa langsung dateng aja kesini Alamatnya dimana Mak? Kita Puri Gading SGB 97 Puri Gading SGB Pondok Melati Apa? Pondok Melati Harga udah aku kasih tau Menung-menung juga semua Udah aku kasih tau Tinggal kalian langsung aja dateng kesini Oke Terimakasih Malia Terimakasih juga temen-temen udah ikutin konten aku Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe Ternuun Assalamualaikum Terima kasih Ini temen LESCMA semua Oh temen LESC, PESCMA Masya Allah Dan seragam gila masih tetap mumpul Terima kasih Terima kasih Satu, dua, enam Oke Sihat-sihat Terima kasih sesuatu Terima kasih, teteh. Terima kasih, teteh. Terima kasih.